Oke, pertama kita rebus dulu ya daging sapinya Dan disini sudah saya siapkan airnya sudah mendidih Selanjutnya kita masukkan dulu daging sapinya ke dalam air yang sudah mendidih Seperti ini Kemudian kita masukkan sekalian disini Serai yang sudah kita geprek Pengkuas Kemudian daun salam Daun jeruknya sekalian kita masukkan Kemudian disini ada bunga lawang Kapulaga Kayu manis Kemudian ada biji pala Cengkeh Lalu dagingnya ini kita rebus sampai empuk ya Sambil menunggu daging kita rebus kita haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, cinten Ketumbar, lada untuk bawang bombaynya kita iris saja Nah sudah selesai bawang bombaynya sudah kita iris dan ini bumbu halusnya Selanjutnya bumbu halusnya ini kita tumis terlebih dahulu ya Nah kita tumis seperti ini Ini bumbu halusnya kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, benar-benar harum ya Supaya nanti rasa masakannya itu lebih enak Nah ini kita tumis terlebih dahulu Nah kalau sudah seperti ini kemudian kita masukkan bawang bombaynya Kita tumis-tumis sampai bawang bombaynya ini benar-benar layu dan harum Nah kalau sudah seperti ini kemudian Ini sudah matang ya Kemudian kita angkat Lalu kita siram atau kita tuangkan ke dalam Rebusan daging tadi ya Nah ini kita masukkan semuanya seperti ini Selanjutnya sekalian kita masukkan disini Garam penyidap rasanya Kemudian kaldunya atau kaldu bubuknya Kemudian ini dagingnya kita rebus kembali sampai dagingnya ini benar-benar empuk ya Setelah dagingnya empuk Selanjutnya kita pisahkan dulu ya Daging dengan kuahnya Nah ini kita angkat Kita tiriskan seperti ini Kita angkat semuanya dagingnya Nah sudah selesai kita angkat semuanya Lalu kita masukkan santan kelapanya Lalu disini ada batang seledri Kita masukkan saja seperti ini Ini supaya nanti rasa kuahnya itu lebih wangi Kita aduk-aduk sampai mendidih Setelah itu baru kita masukkan susu full creamnya Ini gunanya supaya kuahnya lebih gurih dan creamy ya Lalu kita masak sampai matang Nah ini sudah matang Kemudian kita matikan kompornya ya Selanjutnya kita potong-potong dulu ya Daging yang sudah kita tiriskan tadi Nah ini kita potong sesuai selera saja ya Disini saya yang mau potong kecil-kecil saja Seperti ini Nah ini dia sudah jadi Sudah kita potong semua dagingnya Selanjutnya kita siapkan dulu mangkuk saji Lalu kita masukkan bahan-bahan pelengkap yang sudah kita siapkan tadi Disini ada kentang goreng Kemudian daging yang sudah kita iris-iris Lalu kita tambahkan dengan potongan tomat Supaya rasanya lebih segar ya Kemudian kita taburi dengan Irisan daun bawang seledri Selanjutnya kita siram dengan kuah yang sudah kita masak tadi Kita siram seperti ini Lalu tidak lupa kita beri dengan taburan bawang goreng Supaya lebih wangi Dan tidak lupa juga kita beri dengan perasan jeruk limau Nah ini dia soto betawi daging Sudah jadi Siap untuk kita hidangkan Selamat mencoba ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh